Bagaimana sih seorang jaksa tuh bisa menyalahi kewenangan dia di yang udah dipercayakan ke dia ya harusnya ada sih eh gini deh abis ini kita bahas tapi kalau gua laper mau maaf ada makan dulu nggak ngomongin peraturan terkait perilaku jaksa kayak gua pepok gini-gini deh dari dasar dulu gua tuh sebenernya belum terlalu ngerti gitu loh ya sebenernya jaksa itu siapa kerjaannya tuh apa dan kewenangannya tuh gimana karena kayak disitu gua belum ngerti nih nih tapi ini menurut netizen ya jadi nih gua sempet nanya ke temen-temen karena kepo juga gitu loh sebenernya jaksa tuh di mata netizen orang-orang awam dan sebagainya tuh apa dan siapa kalo menurut netizen jaksa itu katanya nih hakim yang tegas miskin korup angkuh terus sama aja kayak lawyer berperan penting dalam pemutusan hukum that's way hakim hanya menjadi penengah aja terus ada juga yang ngomong tergantung nih jaksa penuntut atau apa nih jadi sebenernya masih banyak yang gak tau juga sih netizen sebenernya jaksa tuh siapa dan mereka tuh ngapain gitu tugasnya nah bedanya jaksa sama penuntut umum itu gimana sih sebenernya kalo yang kita bisa lihat dari undang-undang kejaksaan itu jaksa itu adalah pejabat fungsional pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan peroleh putusan hukum yang tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang hmm berarti kalo gitu jaksa sama penuntut umum beda dong? ya bedalah kalo penuntut umum itu ialah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim ada juga nih yang menarik tentang jaksa jadi kegiatan penuntutan pengadilan oleh kejaksaan itu gak akan berhenti hanya karena jaksanya itu hanya karena jaksa yang semula itu bertugas berhalangan karena tugas penuntutan oleh kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk dilakukan sekalipun untuk itu dilakukan oleh jaksa lainnya sebagai pengganti oke yang gue tangkep jaksa itu jabatan sedangkan penuntut umum itu bagian dari tugasnya kan? iya iya kayaknya gitu ya singkatnya jadi pengen deh jadi jaksa syarat kalo mau jadi jaksa gimana sih? nih gue jelasin lagi deh ya syarat jaksa tuh ada di pasal 9 undang-undang kejaksaan tahun 2004 syarat-syaratnya tuh ada banyak nih salah satunya dia tuh harus warga Indonesia terus dia tuh harus bertakwa kepada Tuhan Yang Mahah Esa terus dia juga harus setia sama Pancasila dan undang-undang 1945 jaksa juga tuh harus berijasa paling rendah SH benar umur-umur? kalo umur dia tuh minimal tuh 25 tahun kalo paling tingginya tuh maksimal tuh 35 tahun dia juga harus sehat jasmani ataupun rohani ya biasa lah jaksa tuh juga harus berwibawa jujur, adil, dan berkelakuan tidak terselah mereka harus PNS jangan lupa bener-bener terus apalagi tuh mereka harus ada pelatihan dan pendidikan dulu guys itu yang paling penting jadi jaksa itu harus melewati pendidikan dan pelatihan khusus jaksa hmmm jadi selain penuntutan sama melaksanakan putus sama pengadilan jaksa punya kewenangan apa sih? hmmm berdasarkan pasal 30 undang-undang kejaksaan tahun 2004 kewenangan jaksa itu adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pidana bersyarat keputusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat melakukan penyelidikan terhadap tindak pedana tertentu berdasarkan undang-undang melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang di dalam pelaksanaan dan dikoordinasikan dengan penyidik di bidang perdata jaksa juga punya kewenangan di bidang perdata dan tata usaha juga guys ternyata kejaksaan dengan puasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah kalau di bidang ketertiban umum jaksa itu dapat menyelenggarakan kegiatan peningkat kesadaran hukum masyarakat pengamanan kebijakan penegakan hukum pengawasan peredaran barang percetakan pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat negara pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama dan penelitian dan pengambahan hukum serta statik kriminal nah gimana tuh kasus penggelapan yang dilakuin sama jaksa ini gak? nih kalau diundang-undang kejaksaan sendiri kan udah dikasih tau ya kalau seorang jaksa melaksanakan tugasnya diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan perlengkapan dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan dengan seizin jaksa agung jadi jaksa yang ngelakuin tindak pidana gitu bisa dibelintiin gak? bisa-bisa jadi tuh di kejaksaan tuh dikasih tau kok gimana tata cara pemerintahan jaksa dan ada alasan-alasan kenapa jaksa tuh bisa diberhentikan nah jadi tuh ada tiga alasan kenapa jaksa bisa diberhentikan yang pertama diberhentikan dengan hormat yang kedua diberhentikan sementara atau pemerintahan sementara yang terakhir itu diberhentikan dengan tidak hormat nah kalau yang pertama itu yang diberhentikan dengan hormat itu alasan-alasannya ya karena jaksanya tuh meninggal atau gak emang permintaan sendiri atau ya dia sakit jasmani atau rohaninya tuh juga gak bagus atau bisa juga karena emang masa jabatannya tuh berakhir atau bisa juga nih karena si jaksanya itu merangkap pekerjaan misalnya dia juga pengusaha atau karyawan BUMN gitu nah terus kalau untuk pemerintahan sementara itu biasanya karena jaksanya itu dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan tapi nah apabila terdapat perintah perangkapan yang diikuti dengan penahanan maka secara sahab pejabat yang berwenang itu terhadap seorang jaksa dengan sendirinya jaksa bakal diberhentikan sementara dari jabatannya oleh jaksa agung nah yang terakhir yang diberhentikan dengan tidak hormat itu karena jaksanya itu dipidana karena udah fix dia itu melakukan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan udah berkekuatan hukum tetap putusannya itu atau bisa juga karena jaksanya itu terus-terus melakukan kelalaian terhadap kewajiban-kewajiban dari tugas dan pekerjaan jaksa itu sendiri gitu oke 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 nah kalau kayak kasus jaksa angel gitu harusnya dia punya dong kode etik kayak profesi lain advokat atau mungkin ada peraturan-peraturan gak sih yang ngebatasin kayak jaksa tuh kewenangannya sampai mana gitu nih ya berdasarkan yang gue baca kalau di jaksa itu bukan ada kode etik sih tapi lebih ke kode pelanggaran aja jadi adanya tuh kode perilaku jaksa yang adalah seru serangkaian norma penjabaran dari kode etik jaksa sebagai pendoban keutamaan mengatur perilaku jaksa baik dalam menjalankan tugas profesinya menjaga kehormatan dan martabat profesinya maupun dalam melakukan hubungan masyarakat di luar kedinasan kode perilaku jaksa itu berlaku bagi jaksa yang bertugas baik di dalam dan di luar jadi pokoknya seorang jaksa itu harus menjaga wibawanya di dalam kejaksaan maupun di hidupannya sehari-hari intinya dia tuh diatur dalam peraturan jaksa agung republik indonesia nomor PER 014-A-JA-11-2012 tentang kode perilaku jaksa dan peraturan itu dimuat deh dengan lengkap apa yang menjadi kewajiban dan larangan bagi seorang jaksa dalam melaksanakan fungsinya oke coba-coba gue pengen tau deh kewajiban sama larangan yang jaksa tuh apa aja sih jadi menurut peraturan yang tadi udah disebutin sama Cynthia prinsip jaksa itu punya tiga prinsip nih dalam melaksanakan tugasnya yang pertama integritas yang kedua tuh kemandirian yang ketiga tuh ketidak berpihakan tiga prinsip ini tuh kita bisa urain lagi dalam contoh-contoh konkretnya yang memuat kewajiban dan larangan sebagai seorang jaksa nah kalo kewajiban-kewajiban jaksa itu antara lain ya jaksa harus menaati hukum dan peraturan perundang-undangan terus jaksa tuh harus menghormati prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan jaksa juga tuh harus bertindak secara objektif dan tidak memihak udah itu contoh-contoh kewajibannya kalo contoh-contoh larangannya jaksa itu dilarang untuk menggunakan jabatan dan kekuasanya untuk kepentingan kepribadinya jaksa itu sendiri yang kedua dia juga dilarang untuk merekayasa fakta-fakta karena jaksa itu harus berlandaskan sesuai dengan alat bukti terus jaksa juga dilarang untuk membentuk opini publik yang dapat merugikan kepentingan penegak hukum yang terakhir nih contoh terakhir adalah dilarang memberikan keterangan pada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangannya si jaksa itu oke oke berarti pokoknya jaksa tuh gak boleh menyebar hoaks juga gak sih? iya bener oh gitu ya ter, jadi kayak jaksa tuh punya tiga nilai utama yang tadi tuh kan, yang ada kemandirian, terus ketidakberpihakan, sama yang lagi apa tadi? integritas kemandirian, integritas tapi gue penasaran sih kayak setelah kita denger kasus tadi yang udah kita tunjukin di segmen selanjutnya pendapat masyarakat tuh bukan masyarakat sih maksudnya kayak pendapat orang tuh gimana sih? iya penasaran deh iya kalo gak gue bisa sih nih bikin kayak question box gitu di instagram jadi kita tau nunggu jawaban dari mereka kita tau gimana sih pandangan mereka tetap tentang jaksa terhadap kasus yang tadi kita udah nonton boleh 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 tapi gue makan dulu kali ya sambil nunggu jawaban mereka lanjut ke segmen selanjutnya aja oke see you selamat menikmati